Halo, balik lagi bersama saya dengan channel RaySugar Oke, kali ini gue mau membahas tentang cara mengatur sensitivitas alarm dan juga fungsi-fungsi dari tombol alarm ini Kita akan bahas yang pertama dulu Kita bahas Ini disini tombol lock ya Tombol lock ini digunakan apabila kita ingin mengunci kendaraan kita lagi ditinggal di parkiran Kita tes ya Nah, disini udah mode alarm Jadi kita tinggal di parkiran dan apabila ada yang menyenggol atau memindahkan motor kita dia akan bunyi Nah, contohnya kayak begitu Oke, ini tinggal kita matiin lagi ya Matiin, pencet tombol ini tombol unlock Oke, disini udah mode-nya mode normal Jadi digoyang-goyang udah gak ada pengaruh apa-apa kayak motor gak ada alarm aja Oke, disini tombol ini kalau di kunci remote-nya ini Nah, ini untuk menyalakan sistem stator dari motor kita Jadi ditekan dua kali maka akan akan menyala motor kita itu nanti yang terakhir aja ya Nah, yang satu lagi ini untuk mencari lokasi kendaraan kita dimana kita di parkiran kadang-kadang bingung kan banyak motor parkiran jadi kita tinggal pencet ini kita tes ya tes nah, ini otomatis search mode cari nanti akan mati sih dalam hitungan satu dua detik nah, untuk mengatur nah, balik lagi kita mengatur nih untuk sensitivitas alarm kita tinggal pencet tombol ini nah, tombol yang ini yang lama ya nah, itu ada ada bunyinya nah, satu, dua, tiga nah, ini yang kelima nah, ini mode satu mode dua mode tiga mode empat mode lima nah, tinggal pencet lagi yang ini maka ini akan jadi mode lima kita tes kita kita kunci lagi kalau dia kesenggol sensitivitasnya lebih lebih tinggi jadi, kalau misalkan ada gonjangan atau getaran sensitivitasnya lebih tinggi kita mati nah, kalau kita mau atur lagi misalnya terlalu sensitif kita pencet yang ini yang lama, tahan nah, ini kan lima ini satu dua tiga saya biasanya setelan keempat jadi agak sensitif tapi, nggak terlalu sensitif banget oke, dan ini yang mode mode terakhir yang ini kita pencet sekali dia akan mengulakan kita pencet dua kali kontak langsung menyala dan di sini ada gedanya nah jadi, motor nyala tanpa kunci kontak tuh keren banget kan motor jadi modern banget lihat tanpa kunci bisa starter ini sambil saya panasin aja motornya sekalian gimana tertarik gampang banget bro saya pasang di modulnya di bawah sini coba saya coba saya buka kejoknya nah, di sini tempat akni modul saya taruh di sini alarm sirinnya ada di sebelah sini tuh masih ada ruang sisa banget aman lagi dari air gimana mantep kan lu jadi pengen kan keren nggak lu, keren banget oke bisa udah 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 nih nah kalau kita mau matiin lagi motor kita mana ya mana ya alarmnya saya kantongin nah kita mau matiin lagi nih mau matiin motornya biar mati tinggal pencet ini udah motor mati gampang kan oke cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat bagi yang suka dengan video ini boleh di like dan boleh dibagikan kepada teman-temannya kalau video ini bermanfaat terima kasih mohon untuk komen dengan like komen dan subscribe di tema saya resi oke thank you bye bye selamat menikmati Terima kasih telah menonton!